Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya dimanapun kalian berada. Baik yang di gunung, di laut, di sawah, di rawa, di pantai, bahkan dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik untuk menstabilkan video di smartphone lawas. Alias smartphone biasa-biasa saja, tanpa alat bantu. Seperti gimbal dan sejenisnya. Dan inilah gambarannya. Biasanya, ponsel high-end punya fitur canggih yang mampu merekam video dengan sangat stabil. Fitur tersebut adalah fitur OIS dan ACE. OIS akronim dari Optical Image Stabilizer dan ACE, singkatan dari Electronic Image Stabilizer. OIS dan ACE memiliki fungsi yang sama, yakni sama-sama menjaga keseimbangan dari guncangan kala sobat mengambil video. Fitur ini hanya tersedia di smartphone, level atas. Salah satu teknologi canggih yang kini sudah tersedia pada smartphone. Yaitu mampu merekam video dengan sangat stabil menggunakan fitur OIS dan ACE. Tapi sayangnya, fitur ini tentu belum bisa dinikmati di ponsel lawas, karena keterbatasan hardware dan software. Ada cara lain agar rekaman video jadi stabil tanpa fitur OIS dan ACE. Yaitu menggunakan aplikasi Google Photo. Berikut caranya. 1. Terlebih dahulu rekam video dengan menggunakan smartphone yang kalian miliki dengan tangan, se-stabil mungkin. 2. Jalankan aplikasi Google dan pilih foto kemudian cari dan buka rekaman video tadi. 3. Setelah rekaman video tadi terbuka, klik video. 4. Kemudian muncul pilihan bagikan, edit dan hapus. Pilihlah edit, biarkan proses berlangsung. Sampai ada, pilihan lambang sound, bingkai ada kotak miring di dalamnya, dan ekspor video. Sobat harus pilih kotak itu, itu adalah ikon proses stabilizer. Biarkan sampai selesai. 5. Tunggulah hingga video kamu berhasil dibuat jadi stabil. 6. Lalu tekan simpan salinan di sudut bawah, agar hasil video yang distabilkan tersimpan. 7. Buka aplikasi pembuat video seperti Yowkat, Kinemaster dan lainnya, dan saat sobat cari media video, maka akan muncul video yang sama. Kalian harus pilih yang kiri, itulah video yang selesai distabilkan. Oh ya, kalian bisa coba yang mana dari kedua video tersebut yang stabil, tentu yang di kiri. Proses yang dilakukan aplikasi ini adalah proses electronic image stabilizer. Tentunya ini berbeda dengan EIS yang memang sudah disematkan pada software kamera. Jadi cara kerja Google Photo adalah video dibuat stabil setelah direkam terlebih dahulu. Oh ya, teman-teman sekalian, tidak kita pungkiri kita berlama-lama di channel YouTube teman-teman yang lainnya. Hanya untuk mendengarkan narasi dan melihat video yang mereka sajikan yang bagus, lembut, dan jernih, tentu saja, video tersebut baik menurut kalian. Oleh sebab itulah saya ingin berbagi kepada sobat semuanya, karena saya yakin dan seyakin-yakinnya. Kalian menginginkan video yang stabil dan tidak goncang. Hal ini karena sobat bagian dari orang yang menyukai dan mencintai kesetabilan. Sedemikian dulu teman-teman ya, video ringan kita pada kali ini. Dan bila kalian belum menikmati video yang saya sajikan tadi, dapat diulang kembali. Dan video tersebut direkam dengan resolusi 4K menggunakan smartphone Oppo R4. Dari Jalan Lintas Timur Palembang, Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kepada sobat yang baru berkunjung. Dan para subscriber semuanya. Dan jangan lupa klik subscribe dan komentar untuk membuat mutu video di channel ini lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan tetap semangat. Selamat mencoba dan tetap semangat terima kasih. 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 Terima kasih.